Intro Puluhan mobil angkutan ini terpaksa diberhentikan Lantaran Dinas Perhubungan Kebupaten Banjar Bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Dan Satuan Lalu Lintas Polres Banjar Adakan Raja Mobil Angkutan di Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Di depan ruang terbuka hijau Alun-alun Ratu Jaleha Martapura Rabu Siang Dalam Raja ini Dishuk Banjar berhasil menilang 11 buah mobil truck dan pick up Yang tak membawa STNK, SIM dan perpanjangan Kiyur Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kebupaten Banjar Aidil Basit Raja yang digelar 2 kali dalam sebulan ini Mengalami perkembangan Dimana pada tahun sebelumnya Banyak sopir angkutan yang terjaring Tak memiliki kelengkapan surat-surat Terkait izin mengemudi Namun kali ini hanya 11 buah mobil Angkutan barang yang terkena tilang Masyarakat kegiatan Raja seperti ini Kami ingin ngecek Kelaikan dari kendaraan bermotor Pusyata penumpang dan angkutan barang Karena apa? Apabila suratnya mati Berarti ada Pasti mereka sudah dalam tempoh 6 bulan itu Tidak mengecek kelayakannya Kenapa? Tujuannya kita ingin menekan Angka lakal atas Fusyinya diakibatkan oleh Kendaraan yang tidak laik jalan Kami kir Kemudian fisik bangunan Fisik apa namanya Mobil Jadi ban gundul Kemudian dimensinya Seperti itu lampu Tadi kita dapat Tadi ada Kir yang mati Rajaya ini akan dilaksanakan Kembali pada Kamis 21 Maret Besok pada jam yang sama Bagi Anda pengguna jalan Ahmad Yani Khusus mobil angkutan barang Harap melengkapi segera surat-surat berkendaranya Dari Kabupaten Banjar Ramadhani MTD Redaksi Delapan.com melaporkan